Intro Kehidupan layaknya roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang juga di bawah, kadang kita sukses, kadang juga kita gagal. Atau paling tidak, kadang kita kaya hingga berkecukupan, tapi kadang juga ada masanya kita begitu sederhana dan kekurangan. Sama halnya dengan kehidupan beberapa artis berikut ini. Walaupun karirnya pernah melejit bak roket, namun ada juga fase di mana ia harus berjuang melawan pahitnya kehidupan. Kalian pasti penasaran kan siapa saja mereka? Nah berikut 10 artis ini bangkrut seketika. Norman Kamaru Kalau artis yang satu ini hidupnya mulai tenar melalui video Lipsing memperagakan lagu India yang berjudul Chaya-Chaya dengan seragam ribomnya. Setelah naik daun, ternyata dirinya memilih untuk mengundurkan diri dari kepolisian dan menjadi artis. Namun pilihannya ternyata tak berbuah manis. Karir artisnya hanya bertahan sebentar saja. Bahkan ia sempat menjadi bahan gunjingan karena dinilai terlalu tergiur dengan iming-iming ketenaran seorang artis. Belakangan juga diketahui bahwa sebenarnya ia dipecat dari kepolisian karena kerap bolos akibat sibuk syuting. Waduh gimana sih bang Norman? Akhirnya untuk menyambung hidup ia memilih untuk berjualan bubur. Namun ternyata usahanya tersebut juga tak bertahan lama. Di tengah ujian hidupnya ini ia pun juga dikabarkan bercerai dengan sang istri. Sepertinya cobaannya begitu bertubi-tubi ya guys. Kevaih tingbang Norman? Roro Fitria Artis satu ini memiliki ciri khas yakni sering tampil dengan busana adat yang lengkap dengan sanggulnya. Roro Fitria sempat menjadi begitu tenar di dunia hiburan Indonesia. Ia dulunya wanita yang mengaku sangat kaya yang mempunyai berbagai koleksi mobil mewah dan harta fantastis lainnya. Namun ketenaran tersebut tak bertahan lama. Roro Fitria terlibat kasus narkotika. Alhasil ia harus mendekam di balik jeruji besi dan merasakan hidup susah. Harta yang dimilikinya pun berangsur berkurang karena digunakan untuk membiayai proses hukumnya. Hmm, semangat ya Mbak Roro. Semoga segera diberi hedaya untuk kembali ke jalan yang benar. Amin. Dallas Pratama Mungkin nama artis yang satu ini sudah jarang ditemui di layar kaca akhir-akhir ini. Nah, for your information nih, Dallas ini merupakan salah satu artis yang banyak membintangi FTV maupun sinetron tanah air. Ia terkenal melalui film yang berjudul Serigala Terakhir. Namun karir yang ia capai saat ini sudah redup dan perlahan padam. Setelah menikah dengan Kadita Ayu, ia diketahui sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak. Kondisi tersebut membuatnya koma dan mulai vakum dari dunia hiburan. Tapi tentu sebagai kepala keluarga, ia harus berjuang untuk menafkahi istri dan anaknya. Karena tuntutan ekonomi inilah, ia diketahui pernah berprofesi sebagai driver ojek online. Semangat ya Bang, kalau buat keluarga Bang gak usah khawatir, pasti ada aja deh pintu rejekinya. Zul Zivilia Kalian pasti masih ingat lagu yang sempat viral ini kan? Lagu Aishiteru. Yang kalau gak salah ada beberapa season dan sebagian liriknya berbahasa Jepang. Nah penyanyinya ini ialah Zul dari band Zivilia. Karirnya yang begitu cerah saat itu harus berakhir karena keterlibatannya dengan barang haram, narkotika. Duh jangan coba-coba deketin narkoba deh guys, kalau gak mau hidupnya berantakan. Akibat dari masalah tersebut, perekonomian keluarga Zul semakin terhimpit. Bahkan sang istri yang bernama Retno mengakui bahwa perekonomian keluarganya sudah sangat terpuruk, hingga pendidikan anak-anaknya dipertaruhkan. Untung saja, rekan sesama artis banyak yang membantu meringankan beban pendidikan anak-anak mereka. Wah keren ya guys. Tidak berteman Satsuka, tapi juga saling mensupport di kaladuka. Vanessa Angel Artis yang tak lain adalah istri dari Bibi Ardiansha ini juga pernah merasakan keterpurukan. Vanessa Angel sempat terlibat kasus prostitusi dan penyalahgunaan psikotropika. Akibatnya, ia harus mendekat di balik jeruji besi dan usahanya banyak yang gulung tikat. Keduanya ini harus memutar otak agar bisa memperbaiki ekonomi mereka. Mulai dari jualan kebat hingga jualan apa saja ia tekuni dan misang buah hati. Dan jelas saja, tak butuh waktu lama usaha mereka membuahkan hasil yang manis. Mereka perlahan bangkit kembali dan ekonominya berangsur baik. Wah gini nih definisi berjuang sama-sama. Vanessa beruntung nih punya suami yang setia. Semoga langgang ya mbak. Pinkan Mambo Penyanyi yang dulunya tergabung dalam grup duo Ratu bersama Maya Istianti ini pernah merasakan ketenaran pada tahun 2000-an. Salah satu single hitsnya kala itu yakni kekasih yang tak dianggap. Namun untuk saat ini dirinya sudah jarang lagi terlihat di layar kaca. Baru-baru ini ia banyak menjadi bahan pembicaraan publik sejak aksinya menjual seluruh barang bekas miliknya melalui Instagram pribadinya. Bahkan ia membuat sebuah hike laik dengan judul barang bekas. Berdasarkan keterangan di Instagram storiesnya, ia mengaku bahwa barang-barang yang dijual tidak mencapai setengah harga belinya. Tentu saja hal ini membuat netizen berspekulasi bahwa Pinkan sedang mengalami masalah ekonomi. Wah tetap semangat ya mbak Pinkan? Semua masalah pasti ada jalan keluarnya kok. Stuart Colley Mantan suami dari Risti Tagor ini juga sedang merasakan perjuangan untuk menafkahi sang anak. Pasalnya karir artis yang terkenal melalui sinetron Namo Akumentari ini sudah mulai meredup sejak kedekatannya dengan Risti Tagor dahulu. Ia pun diketahui merambai dunia bisnis kuliner, yakni menjual pisang goreng yang diberi nama Capung Goreng. Namun ternyata usaha tersebut juga tidak bertahan lambang, sehingga mau tak mau ia harus gulung tiket. Ia memang mengakui bahwa bisnis makanannya itu hanya ramai sesaat saja. Tak ingin berpangku tangan, ia saat ini sedang merintis sebuah rumah produksi. Wah kita doakan semoga lancar dan sukses ya! Epikus Nandar Pemeran Kang Mus pada serial Preman Pensiun ini rupanya juga sedang berjuang melanjutkan hidup. Pasalnya, ia pernah dikabarkan terkena stroke ringan yang menyebabkan sebagian tubuhnya lumpuh. Namun untuk saat ini, ia sudah kembali pulih dan beraktifitas seperti sedia kalah. Tapi yang menjadi ujian baru untuk Kang Mus ini, ialah pandemi Covid saat ini yang membuatnya sepi job. Akhirnya ia memilih untuk berbisnis kuliner. Ia pun tak merasa malu jika harus turun tangan melayani pembeli. Kenapa harus malu juga kan guys? Oh kita kerja halal kok? Alessia Kastaro Kalau artis yang satu ini juga sudah jarang warawiri di layar kaca. Dulunya ia langganan menjadi pemain FTP, hingga sinetron sebagai toko antagonis maupun protagonis. Pandemi ini cukup membuat ekonomi keluarganya terhimpit. Alhasil, mereka harus mencoba peruntungan lain demi bertahan hidup. Istri dari Ahmad Afandi ini lalu memilih untuk berbisnis nasi goreng dan kerubuk kulit. Ia juga sering membagikan potret dirinya dan sang suami sedang mengelola usahanya melalui Instagram pribadinya. Wah, mimin suka nih lihat yang kompak-kompak ini. Tesi Sri Mulat Tesi Sri Mulat memang pernah merasakan masa puncak kejayaan Sri Mulat, yakni pada tahun 2000-an. Namun untuk saat ini kejayaan tersebut sudah sirna. Tesi merupakan salah satu personil Sri Mulat dengan gayanya yang biasa menyerupai perempuan, serta berpenampilan nyentrik menggunakan berbagai cincin batu akik. Namun sejak sepi job, ia diketahui tidak memiliki pendapatan lain dan hidup sebagai seorang pengangguran. Kondisi ekonomi yang perlahan bangkrut ini lalu membuat Tesi mendekati narkoba dan pernah melakukan usaha bunuh diri. Waduh, yang semangat ya bang. Semua akan indah pada waktunya kok.